Ada masa, minggu pagi, jaga karsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Mana dengan anggaran 80T, tapi Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Anggaran 80T. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Jadi, di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan, konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Bentar, bentar. Polusi udara, polusi udara tidak ada KTP. Angin tidak ada KTP. Angin itu bergerak dari sana-sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uat mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami bersilakan kepada calon presiden nomor 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor 1. Waktu, Bapak. Satu menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana. Jadi, saya bertanya. Saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah peningkat langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi. Polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi, saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Terima kasih. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Membuat tidak bisa berbisnis. Itu Pak Prabowo. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Sama-sama lukuk. Saya waktu itu oposisi. Mas Anies, Anda ke rumah saya. Kita oposisi, Anda terpilih. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP. Kenapa saya tidak bisa maaf ini? Sebelum saya tidak maaf. Nikan saja. Saya tidak maaf. Saya tidak maaf. Saya ingin menjawabannya. mau nyer-nyer-nyer ujung-ujungnya yara tembus muter balik deh kita kone 80 arahin yang gila kalau malah jawabannya angin gak punya tata kayak gaya kayak model biaya usah dicernal ini gak presidennya orang nyara saya temen angin tak ada KTPnya angin itu bergerak dari sana sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polisi udara ketika anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa disana tidak ada alat monitor angin datang kasih kabar angin tak ada KTPnya angin itu bergerak dari sana sini ketika yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan polisi udara tak punya KTP angin tak ada KTPnya angin datang kasih kabar biar kau tak selalu disalahkan angin jangan lewat Jakarta biar kau tak selalu disalahkan baru kali ini ditanya apa jawabnya apa ditanya dengan anggaran segitu banyaknya ya bagaimana solusinya untuk mengurangi polusi dengan dana segitu banyaknya jawabnya apa jawabnya angin gak punya KTP solusi gak punya KTP sejak kapan sejak kapan angin sama polusi itu punya KTP pemerintahan mana yang mau ngurus KTPnya angin sama polusi gimana ceritanya ini jawab pertanyaan apa jawabnya apa ya Allah pengen ketawa aku kadang itu walaupun aku tuh gak pinter-pinter banget kayaknya aku bisa jawab pertanyaan Pak Prabowo itu ya dengan anggaran segitu banyaknya apa yang pemerintah DKI lakukan untuk mengurangi polusi di Jakarta lah kok jawabnya malah angin gak punya KTP polusi gak punya KTP sejak kapan angin sama polusi punya KTP kalau punya KTP nanti kakaknya siapa ya Allah ada-ada saja warga Indonesia ini ya teman-teman ada yang tahu gak kapan KTP KTPnya angin ada nomor hidupnya berapa aduh kalau kayak gini kita gak ketawa teman-teman aduh ditanya apa jawabnya apa gimana ceritanya ini aduh pusing aku apa yang terjadi polusi udara tak punya KTP angin tak ada KTP ya iyalah dari nenek kambing kejemurgot juga kita tahu angin gak punya KTP masem-masem pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI di DC membahas banyak parkir saya ini angin KTP dan angin ini kok alumnya gm tani si gil jari ini pom winter pertanyaannya A jawabannya Z Anis kok apa oya kok mesti koyok dan kenapa itu Surya Palo dan antek-anteknya itu dan semua orang Indonesia yang memilihan disini kan juga wong goblok-goblok sakjani apa jeneng ikui sekolahnya sakjani yuk dukur-dukur tujuh uang sing pengangguran tapi wong sekolah-sekolah tinggi tapi kenapa mereka goblok dengan memilih ini cawabresnya yang seperti ini koyok ini debat jawabannya ngapur kak hai guys semalam nonton debat gak debat cawabres itu ada satu statement yang sangat gue suka dan gue anggap ini statement yang paling lucu dari seorang Bapak Prabowo dia mengatakan saya itu gak butuh jabatan saya gak butuh jabatan saya gak butuh jabatan terus masuk ke pemerintahan gabung sama Pak Jokowi dapet Menteri Pertahanan itu bukan keinginan juga koyok dan Bapak pernah ngomong-ngomong sendiri kan bahwa dulu saya bukan apa-apa sekarang lumayan lah jadi menahan ini kan ambisi juga namanya dan yang satu yang lebih penting lagi nyapres berkali-kali emang tujuannya apa Pak mau dapet telur cicak mau dapet hadiah ciki snack kalau bukan jabatan Bapak Bapak emang kayaknya usia semakin tua itu semakin lucu ya kembali lagi ke anak-anak dari ilmu retorika Prof Rocky Grum apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking ada retorika disitu tiga-tiga capres ini konsisten Anies konsisten dengan metodologi berpikir Pak Bawo konsisten dengan mengumbar emosi ganjar konsisten sekedar sebagai motivator udah gitu aja oke alamat kesehat luar biasa taruh ke gerung ini ya tapi tapi masalahnya bro satu satu hal lagi Anda bisa gak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu ini mohon maaf nih kan kita kan milih capres-cawa pres ada dua slot bagi Gibran Raka Bumi yang dia capres Anda bisa bayangkan sebetulnya tadi saya bohong saya sebetulnya belum nonton tapi sudah bisa bayangin dan ternyata bener kan konfirmasi saya itu oke makanya saya taruh terakhir iya karena itu kalau Gibran ya itu yang ditunggu makmah sebetulnya orang gak akan tunggu Prabowo Anis karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing yang orang ingin lihat kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran yang paling menarik itu justru itu saya khawatir jangan-jangan pasangan Anis jadi tidak laku disitu karena tidak menarik yang menarik itu cuma Mahfud dari semua lima debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran ini apa apa ketemu akal sehat atau akal burus yang tinggal tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil kan itu cuman kan Mahfud ada problem psikologi kan anak buah bapaknya bagaimana itu aja poinnya kalau Gibran gak ada problem jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nafid dia mau ngomong apa coba karena Gibran kan bilang eh lu tuh anak buah bapak gue tuh gue tahu tuh yang lu kerjain itu masalah disitu jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa jadi usul dari Rocky Group mungkin Mahfud MD mengundurkan diri sebelum debat maksudnya gitu Mahfud sekarang yang lagi berupaya belajar bagaimana cara menghadapi Gibran loh informasi Gibran tentang Mahfud lebih banyak dari infusen Mahfud tentang Gibran itu masalahnya oke mantap mantap menurut Roke Gerong ketika Capres ini berada di jalur satu Pak Anies pemikiran kerana pemikiran jadi kalau mau mencerna Pak Anies kudu mikir dulu mencerna omongan Pak Anies kita kudu mikir keras nih orang awam tambah umet nih tambah bingung nih contohnya tadi itu ya polusi nggak punya KTP angin nggak ada KTP Allah kemudian Pak Prabowo emosional kita lihat tadi juga ya agak sensi sih kemudian Mbak Kanjar motivator katanya kalau kalau bergerak ke ranahnya pemikiran ya persis sama Roke Gerong muter 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 Pak Anies nggak ada bedanya sama Roke Gerong muter muter retorika muter 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 nggak ada ini ya keputusan final apa gitu yang bisa dimengerti oleh orang awam Allah maaf maaf bukan saya menertawakan tapi kalau kalian denger ini ya polusi nggak punya KTP angin nggak ada KTP apa yang dalam pemikiran kalian tersenyum nggak ketawa nggak ya Allah kita nunggu ya kita nunggu debat yang paling seru mungkin antar Cawabres Pak Mahfud Kibran kemudian Caimin itu mungkin seru nanti kita lihat sama-sama nanti gimana debatnya ya mungkin agak lebih seru karena ini ada jarak 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 masa jarak jarak apa itu generasi beda generasi antara ketika Cawabres ini Cawabres ya ketika Cawabres ini siapa yang lagi polusi nggak ada KTP angin juga nggak ada KTP dari dulu siapa juga yang mencatat angin punya KTP jorik Terima kasih telah menonton!